Di lansir webmd.com, hampir 80% ibu yang baru melahirkan mengalami baby blues, kondisi emosional naik turun karena perubahan yang datang dari lahirnya seorang bayi. Perasaan sedih atau suram bisa datang ketika umur sang bayi masih 2 hingga 3 hari. Tetapi kondisi akan membaik berselang 1 atau 2 minggu kemudian. Tetapi jika perasaan sedih itu dirasakan terus menerus lebih dari 2 minggu, kondisi itu bukan lagi baby blues melainkan depresi pasca persalinan atau postpartum depresion, PPD. Depresi pasca persalinan lebih parah dan berlangsung lebih lama dari baby blues. Sekitar 10% ibu yang baru melahirkan dapat mengalaminya. Lantas bagaimana cara membedakan baby blues dan depresi pasca melahirkan? 1. Baby blues. Mengalami perubahan mood dengan cepat dari senang ke sedih atau sebaliknya. Di satu titik, Anda mungkin akan bangga dengan pekerjaan yang Anda lakukan sebagai ibu baru. Selanjutnya, Anda akan menangis karena Anda pikir tidak mampu melakukan tugas itu. Tidak ingin makan atau tidak sempat mengurus diri sendiri karena kelelahan. Merasa mudah tersinggung, kewalahan, dan cemas. 2. Postpartum depresion. Merasa putus asa, sedih, tidak berharga, atau sendirian sepanjang waktu, dan sering menangis. Tidak merasa melakukan pekerjaan dengan baik sebagai ibu baru. Tidak merasa terikat dengan sang bayi. Tidak bisa makan, tidur, atau merawat bayi karena keputus asaan yang luar biasa. Mengalami kecemasan dan serangan panik.